Ples Pascal merupakan seorang fisikawan Perancis. Sekitar tahun 1647 hingga 1648 yang menemukan hukum Pascal. Dalam bentuk kalimat, tekanan yang diberikan pada zat jair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Yang dimaksud dengan ruang tertutup di sini adalah tidak terdapat udara sama sekali. Untuk memahami pernyataan ini, perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah pejana dengan dua kaki berisi zat jair. Pada masing-masing kaki diberi penghisap. Dalam tampilan dua dimensi tampak depan akan terlihat seperti huruf U. Sebagai identifikasi, luas penampang penghisap kiri adalah A1 dan A2 di sebelah kanan. Misalkan sebuah beban diletakkan di penghisap satu, maka beban ini akan memberikan gaya sebesar F1 ke arah bawah. Gaya ini tegak lurus terhadap luas penampang penghisap satu, sehingga gaya F1 memberikan tekanan pada penghisap satu sebagai B1. Nah, tekanan ini akan dituruskan ke segala arah, termasuk luas penampang bagian bawah pada penghisap dua. Sehingga penghisap dua akan bergerak naik ke atas. Untuk mengimbangi hal ini, maka di atas penghisap dua harus diberi beban yang dapat memberikan tekanan sebesar B1. Dari konsep tekanan, gaya yang dibutuhkan adalah sebesar F2 sama dengan A2 B1. Dengan adanya gaya F2 ini, maka kedua penghisap tidak akan bergerak sama sekali. Dari sini kita akan mendapatkan hubungan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Inilah perumusan secara matematis dari hukum Pascal. Untuk memahami hal ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Gambar berikut ini menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi penghisap. Agar penghisap tetap seimbang, maka berat beban F2 yang harus diberikan adalah Baiklah, tab pertama adalah mengidentifikasi semua besaran yang dibutuhkan. Sekarang kita bisa menggunakan hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. 48 per 20 kuadrat sama dengan F2 per 60 kuadrat. Kita tidak menuliskan faktor seperempat B karena bisa dicoret. F2 sama dengan 432 Newton. Maka kedua penghisap tidak akan bergerak ke atas maupun ke bawah. Yup, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!